Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jumpa lagi bersama JJ Channel di pagi hari ini ini saya kedatangan bit echo ataupun yang biasanya penyakitnya ini ya pastinya kadang berbet kadang enak kadang berbet dan juga kadang enak ini saya lagi nyoba ini memang kadang gasnya ini ada di pertengahan di sini dia nahan D60 gas dipelintir penuh baru dia mau naik lagi kadang enggak kadang ini sudah dipelintir penuh dia enggak mau naik malah dia mau turun ini memang penyakitnya bawaannya ini ini bukan masalah dari apa pat pat yang lain tapi intinya dia intinya gini motor ini kepingin menambah daya BBM yang di mahalirkan ke injektor ke dalam ruang bakar nah tapi ecu berusaha mengurangi dari sifat boros itu menjadi lebih irit artinya dia ingin pindah mode nah ini motornya ini suka pindah mode sendiri yang dari mode satu lalu menjadi mode dua ataupun mode tiga ini perintah dari ecu otomatis ini memang dari penyakit bawaan ini nggak bisa disalahkan apa dengan ganti ecu baru dia bisa sembuh tetap karena ecunya disini dia ingin mengejar bit ini agar menjadi lebih irit nah ini solusinya yaitu tetap ganti ada sesuatu yang diganti dikasih injektor yang lebih besar ataupun EOT nya dikasih resistor kalau EOT dikasih resistor ini sudah saat sudah saya videokan di video saya sebelumnya ini coba saya coba dulu disini nah ini disini disini dia nggak kuat lari digas baru dia mau nah sepertinya dia tertahan di RPM tertentu nah ini kadang enak kadang kumat lagi kadang sehari dipakai dia enak kadang di pakai sebentar kadang kadang dia kumat lagi nah oke disini sudah tak bongkar kalau dari dicek tekanan ini kontak on ini pasti dia normal ya hampir di 40 lah ini bisa dikatakan masih bisa dipakai tapi yang jadi kendala disini dia modenya kadang sering berubah tapi nggak terlalu yang sering berubah kadang-kadang walaupun di scan disini ini kadang dia berubah kadang dia standar namanya juga motor kumat-kumaten kumat enak kadang kumat nggak enak oke disini kita masuk ke data bitfi nya dulu kita lihat data sistemnya ini sudah tak pakai peliling ini temperaturnya memang sudah ideal ini harusnya motor sudah normal tapi disini kadang terkadang bisa dia menjadi mode tiga sendiri tapi terkadang dia juga enak dia nggak berubah artinya dia standar jadi intinya motornya gini kalau cek disini pasti untuk generasi bit ecu ini kebanyakan di angka meranya ataupun di di 0,9 artinya dia lebih boros tapi ecunya dia ingin lebih irit intinya gini ketika jalan motor ini kan membutuhkan asupan BBM ataupun bensin ini ingin dia menambah aliran BBM yang lebih banyak tapi si ecu memerintahkan untuk mengurangi jadi dia nggak sinkron antara ecu sama pergerakan si motor nah inilah yang dialami dari bit ecu ini bit ecu nah ini satu-satunya ada dua cara yaitu ganti EUT dengan resistor atau ganti injektornya dengan vario 125 nah injektornya ini dia injektornya KZR601 ini injektornya vario 125 yang all nah untuk debit disini debit injektor ini kan di 2, sekian milisecond nanti kalau dipakai di injektornya vario ini bisa turun di 2 tapi ini suhunya sudah panas ini istilahnya ini motornya suhunya sudah ideal tapi kalau dingin dia beda lagi oke langsung eksekusi motornya kadang berpet kadang nggak ini ganti injektor vario 125 kodenya KZR kita bongkar dulu motornya kita bongkar dulu motornya oke eksekusi untuk debit injektor ini memang lebih boros kepunyaan vario selisih di sekitar 5 million per secondnya jadi intinya gini loh kambang-kambangannya gini motor ini ingin menambah BBM tapi nggak diperbolehkan tidak diperbolehkan sama si ecu nah jadi ketika dia ingin menambah BBM ecunya malah ingin menurunin kambang-kambangannya gitu lah oke disini kita ganti yang KZR ntar tak tak dulu ada kereta oke disini tak ganti dulu kita ada Mas Basor kita ada Mas Anam Mas Basor mau bongkar vario kepunyaan Mbak Bella Terima kasih hai 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 iya kicau ini enggak konsentrasi sama mbak bela mas bro mbak bela menghilangkan semua konsentrasi yang ada awas mas basur melihatin cewek pasti yang tadinya fokus malah enggak fokus makanya kerja jangan jelalatan oke di sini kita coba menghidupkan motornya dulu dari segi tekanan dia normal dan kita lihat datanya pada bagian injektor ke data system nah baru kelihatan tadi mas bro dia ada di mode 2 barusan nah untuk injektor sendiri ini sudah turun di angka 1,9 tadinya kan di 2, sekian lebih oke nah ini kadang di mode 3 sendiri nah di sini kalau pakai injektor yang lama nah di sini kalau pakai injektor yang lama ketika dia ada di mode 2 ataupun mode 3 nah otomatis debitnya di sini ataupun dari nilai U2 dia jadi tinggi otomatis motor jadi merebet nah kalau pakai injektor vario 125 walaupun di sini eh di sini terbacanya dia ada pengurangan dari ECU ke pindah mode mode 2 ataupun mode 3 tapi injektor dia masih mencuplai BBM lebih banyak jadi tidak di kurangi dari ECU meskipun ada pengurangan tapi dari jumlah debit injektor dia kan masih ada penambahan jadi dia ada istilahnya dia datar mau dikurangi tapi disemprotan lagi sama injektor kalau pakai ini waktu pengurangan malah jadi dia jadi ngempos nah kalau pakai injektor vario 125 ketika ada pengurangan pada pindahan mode injektor di sini bisa menstabilkan artinya dia bisa menambah debit injektor yang tadinya dia ingin jadi boros malah dikurangi jadi lebih sedikit nah ini coba kita coba dulu di sini eh percobaan menggunakan injektornya vario 125 kita sesuaikan dulu nanti di sini ketinggian RPM nya dia naik kita setel di 1600an nah kalau RPM nya dia stabil pasti injektornya dia ada di bawah 2 ataupun dijual oke dia menjadi 0 lagi mas bro tapi kalau dia terlalu tinggi kadang dia ngempos karena dia pindah mode sendiri walaupun filter udaranya dia bersih kalau mode ketinggian ini berubah ini bisa dari filter udara yang kotor ini juga bisa menjadi mode ketinggian ini menjadi berubah yang tadinya modenya dia kosong ataupun satu dia berubah menjadi mode tiga oke di sini biar anaknya sendiri yang nyoba ini nyobanya agak lama gak apa-apa soalnya habis mengalami berapa perbaikan ini Om? empat empat perbaikan tapi gejalanya masih sama nah kalau Mas Basor pakai tangan saja ini Mas Basor lagi masang kemenyaan Mbak Bella itu langganan sekarang ini ganti mangkok ganda ini kemarin suruh tak ganti uangnya masih belum ada jadi ini ini agak sedikit mengalami keausan dari segi ketebalan mangkoknya sehingga dia agak getar meskipun kondisi dari kampas gandanya dia bagus nah ini jalannya enak gimana ini bisa dilubangin bisa tapi orangnya suruh minta ganti nah ini sudah tak tulis ini kemarin minta ganti nah ini gantinya nunggu satu bulan karena lagi ngumpulin duit ini Mas Basor jarapnya punya Mbak Bella ini tadinya gini saya yang ngerjakan gak mau katanya harus Mas Basor spesialis Mbak Bella enggak kamu ngomong sampai ini di lekok Mas oke ini sebenarnya menurut sampai dikok Mas Enang Yurtungun oh ini bagaimana 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 lebih ringan ya soalnya soalnya gini loh soalnya gini ini intinya dari permasalahannya ini gini kalau pakai injektor bawaan ini kan debitnya sekitar 55 dikatakan 55 lah per secondnya tapi kalau pakai vario ini 60 mili per second ketika ecu dia memerintahkan kondomode pindah mode atau lebih irit nah otomatis injektor dia debitnya dikurangi dari yang awal nah kalau pakai vario 125 di sini ketika 60 per second debitnya dikurangi dia kan akan menjadi istilahnya 55 lah semprotannya berkurang tapi enggak terlalu berkurang karena dia semprotannya lebih kenceng dari yang bit nah ini kalau permanen gak mau pakai pengganjalan di sensor EUT nya nah ini nanti biar orangnya aja yang nyoba lagi di sini katanya tarikannya lebih enteng ini tak garansi juga kalau itu Mas Basor lagi masang kepunyaan Mbak Vela gak mau tak tak kerjakan saya Mbak Vela gak mau katanya lebih puas kepunyaan Mas Basor lebih mantap rasanya kepunyaannya Mas Basor kalau kepunyaannya Mas Anam lembek katanya oke hanya tutorial sederhana saja mas bro tentang menggantian injektor vario 125 ke bit ejo semoga bermanfaat salam dari JJN mantap ony 2 1 3 1 2 2 3 4 5 11 4 5 130 clar Sam 9